Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama aku Muzdalipah Haidir dari jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar Kali ini aku membuat vlog buat tugas videografi aku Aku ngerjainnya enggak sendiri sama teman aku mereka teman aku waktu masih SMA kemarin Silahkan perkenalkan ya kalian Selamat datang, saya Adli ya Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nomor 3 Asal dari Fakultas Hukum Universitas Pemirsa Makassar Dan saya juga atli dari Bunga Makassar Baiklah, berikutnya saya Perkenalkan nama saya Awang Darmawan Darupan Fakultas Pertanian Universitas Boronya Matakan Dan berlambat tinggal juga di Gapak Taraka Jadi, cuma saya nih yang profesor Jadi mereka tetap ada di Taraka Nah, karena kami udah bisa nih Jadi kami akan ceritakan tentang kehidupan mahasiswa yang kami jalani di setiap jurusan ya? Kita beda-beda ya Pertama itu alasan ya Alasan kenapa kami miliki jurusan? Malasan Kenapa miliki jurusan? Dari kamu? Dari saya dulu ya Kenapa saya memiliki jurusan hukum? Pandangan selama pasti hukum itu Wow Berbeda produknya Berbeda perspektif Perspektif Tentu Pandangan Oke Jadi Saya itu punya cita-cita ingin menjadi seorang jaksa Dari itu saya mau masuk di Fakultas Ukur Yang berbentangkan salah satu jalur untuk mendekapai cita-cita saya Untuk Apa saya? Tidur Untuk Dan Baiklah Saya berada di jurusan agribisnis Alasan saya masuk di agribisnis Yang simple aja ya Pertama agribisnis itu ditengar dari namanya agribisnis Dan dimana Pertanian itu membuat bisnis Dari bahan baku pertanian Dilihat dari potensi Indonesia Yang merupakan Indonesia merupakan agraris Dan sumber daya manusianya Terbanyak dari pertanian Jadi perubahan untuk berada di dalam pertanian Kota Tarakan ini menurut saya cukup besar Jadi sedemukian lupa Saya ini mengembalkan lah Bagi anak-anak pertanian Dan kita menurut secara ini Maju Terutama di Kota Tarakan Iya Dilihat dari pembelajar Karena di Kota Tarakan itu Manusia Dan itu Membiasa Usaha Ya Untuk Nah ditangkan itu Terbanyakan Atau Orang luar Bantang ke Hanya Kota Tarakan Mencari Terus ya, terus saya pilih di Krustus Negeri Makassar ya, soalnya ditarakan jurusan ini tidak ada Terus kalau di Jawa juga terlalu jauh Kalau ditarakan sih simple aja Nah secara saya anak pertama, jadi adik-adik saya masih kecil, orang tua saya dua-duanya kerja Jadi kalau aku dengan mereka kerja, jadi dia menjauh dari adik-adik saya, saya, jadi tidak bisa jauh Oke gitu, orang sama juga Mungkin sama sih bisa dibilang, karena saya juga termasuk yang sudah paling kakak di rumah Karena kakak pertama sudah menikah, sehingga yang menanggung jawab kepada adik-adik saya di rumah Karena bisa menyeberikan kepada saya lah baratnya Dan kedua mungkin saya Masih belum bisa lah keluar Rasa... Rasa... Rasa mentah Rasa mentah Rasa berani Maafkan... Terus ya, udah diterima nih di fakultus, eh? Kampus masing-masing Ya... Dulu di universitas atau di fakultas yang kita mau itu juga beda jalur Kan ada jalur SN, SPM, dan diri Sedangkan kami bertiga ini sebenarnya beda jalur Untuk Ustaz sendiri dia jalur SN, PTN Sedangkan saya jalur SPM, PTN dan dia jalur Manili Jadi ya, semua usaha pasti akan tercampai juga secara niat Berusaha lagi ke dia Terus nih lanjut nih waktu masih Mabak Masuk Mabak Iya masih sekolah baru ya gitu lah Sikatanya Mabak kan sama aja Gimana sih waktu Mabak berasanya pertama kali masuk kampus gitu? Pertama kali masuk kampus ya? Kesan kayak senior gitu atau sen? Kalau soal gitu ya Pertama kali masuk Pas hari pertama atau OSPEC Atau namanya PK2MP Bersanya ya Kalau sebelum hari H itu Wah Bagaimana ya Kehidupan kampus itu sebenarnya gitu Nah Pertanyaan pertama gitu Gimana ya ketemu teman baru? Wah ada gak ya teman SM aku disana? Ya gitu Terus Terus Ketemu senior itu Ketemu senior itu Ketemu senior itu Ketemu senior itu Ketemu senior yang baik Kenangan gak kan? Betulnya Atau Kenangan lah Kenangan yang baik Apalagi kita nih Tiap tahun Tiap Mabak yang mau masuk Di fakultasi itu Pasti Wah aku kangen nih masa-masa ini Gitu Ya kayak gitu lah Kalau untuk dosen Ya pertama Pasti kita mikir Dosen Itu dosen jauh beda dengan guru sekolah Jadi di jalan SMA Kita tuh harus dibuang Selama kita masukin Lingkungan universitas Atau lingkungan fakultas Nah sejual ya Karena Berbeda Sangat jauh beda Dengan Guru yang ada di sekolah Salah Dental Jadi Semangat Buat Yang baru mau masuk di universitas ya Kalau gimana Ada pendapatku sendiri Tentang Tentang Apa Karena Perbeda Pas Mabak mungkin dari Kelemahan mental Tempatan laki-laki itu Lebih kuat Ya lebih kuat Di luar Di luar Otak Otak Jadi sempatnya Dia Barat kanan Jadi waktu kalian ngabak Waktu kalian ngabak Apa namanya Cowonya disuruh otak Iya Betul Wontos Kayaknya di Indonesia deh Ya tempatku juga kayak gitu Iya Jadi Ya gitu sih Ya betulah Bajinya lagi laki-laki ya mungkin ya Bedanya sama wanita Yang memang Yang memang Tentang Seperti Rangu juga Iya Menurut saya Ya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi waktu mulai Corona itu jadi kan di Makassar nih, jadi waktu mulai Corona saya baru ketarakan sampai sekarang. Oke, kemudian kami akan melanjutkan ke semester 5. Ini mulai dari Awang juga. Gimana? Bapain aja semesta ini? Semester 5 ya? Kalau misalnya semester 5 ya sama aja, semesta 4 sebelumnya, yang diwidahnya sekarang ya sudah dari ya, karena kita masih dalam masalah pandemi. Jadi teman-teman sampai selanjutnya, sampai semester 5 ini bakal dari terus kayaknya, kalau misalnya. Semester 5 ini udah mulai masuk di laporan PKI saya tadi, yang saya impot di semester 4. Semester 5 saya mulai laporan PKI, terus saya presentasikan kepada dosen kemuliaan saya, untuk mendapatkan hasilannya. Jadi mungkin sebetulnya aja di semester 5 saya nanti. Karena juga berbeda hanya 2 minggu ya. Semester 5 kan baru masuk 2 minggu, jadi ya di minggu pertama masih RPS. Tapi kan ini kan hari Senin, ya buah harinya di Senin. Jadi ini minggu kedua kuliah kami di WPT. Kita boleh masuk di kubus dan materi selanjutnya. Nah, kalau dibilang fokus untuk semester 5 sih, lebih ke mulai malam ini konsentrasi apa untuk semester selanjutnya. Ada juga, di semester 5 ini kami mempelajari metode penelitian. Dan kita boleh fokus selalu sepertinya menyelesaikan Google subscription apa yang terjaga kanan. Jadi ya, kita telah belum tahu bagaimana, dan masih mempelajari jalan kekasnya. Mata kuliah itu lah, metode penelitian juga sama kayak semua. Terus ya, mata kuliahnya sih, rata-rata yang online kayak gini. Eh enggak, ya mata kuliah online, tapi tugasnya offline. Kayak bikin video, moto, gitu. Penelitian juga tugasnya offline, kuliahnya online. Terus, gimana ke depannya ya, sudah kalian pikirkan sejauh ini? Masa ke depannya ya, namanya ya rasa kuatir ya. Rasa kuatir itu, kalau dibilang rasa kuatir ya. Kalau lulus nanti bakal bagaimana itu rasa kuatir ya. Kebua itu juga, kebua-bua lulus juga bakal ada namanya si kubus. Iya, sudah. Iya, sudah. Itu, ujung tahunnya. Lalu, perjuangan yang mahasiswa itu ya. Perjuangan kerja keras kita, ya. Berapa tahun ini, ya banyak sih. Kalau dibilang semester ini yang dipikirkan ya, paling, paling menekan. Tapi ya, yang kedua, gak sabar. Bagaimana? Bagi kok. Pasar gak sabar. Tahu ya bagaimana. Bagaimana? 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 Terus, bentar nih habis ini mau maturit atau enggak. Desa, susah dana. Dua, ya. Tapi itulah. Banyak yang dipikirkan. Karena kita masih di pasar, kalau kita dewasa. Berat gak jadi orang dewasa. Kalau itu pertanyaannya tuh baru masih. Jadi, berjalan. Masih muda. Jadi tadi tuh mau, apa? Soal semester S2 ya? Gimana? Mau lanjut atau gimana kalian? Dua ya. Setelah. Biar situasi Dua. Bisa. Mungkin Natal. Jadi kan ada beberapa. Beberapa orang tuh berbeda. Ada yang. Mungkin Dua. Ada yang. Mungkin Dua. Ada yang. Mungkin Dua. Mungkin Dua. Jadi. Masih dipikirkan. Karena masih semester lima. Kalau. Universitas sih. Insya Allah. Kalau mencoba di luar selatan. Luarnya dimana? Luarnya mungkin tempat. Kalau malang. Kalau kita mulai malang. Di pulau siapa ya? Kalau kamu. Kalau kamu. Kalau saya sih ya. Mungkin sama juga. Masih harus cari persiapan yang matang lah. Untuk. Untuk. Untuk lanjut. Ada pun. Mungkin yang saya. Mungkin yang kejar. Adalah. Merasakan. Duliakan itu. Bagaimana sih. Kita kedepannya. Dengan yang habis kita dapatkan. Di masa kuliah. Kalau untuk pandangan saya kedepannya ya. Walaupun lanjut. Mungkin saya. Teruskan. Dursa saya ini. Ya. Mungkin. Insitusus pertanian bobot. Untuk bisa menjadi. Penalus. Dan lain sebagainya. Seperti itu. Di bobot. Iya. Di Perlu Jawa juga. Kalau saya sendiri sih. Ehm. Mungkin kayak. Saya nggak bakal lanjut ke S1. Mungkin sampai di S1 saja. Terus carainya. Dia mau nikah S1. Nah. S1 ya. Tuh. Tahu. 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 semesta lima dan semangat adik-adik yang mau mau masuk di universitas yang dimana pun itu baiklah untuk malam ini karyanya sebelumnya saya konferit masing-masing pada teman saya Norma dan juga yang membantu tugas videografi, sebelumnya mereka juga berbantu di tugas fotografi awal sebagai modelnya Norma sebagai teman yang bantu fotografer, soalnya dia lebih tahu daripada saya iya nih saya ucapkan terima kasih kalau menonton video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati